Mengagetkan, tiba-tiba Rocky Gerung ingin masuk kabinet Prabowo-Kibran karena dia ingin menyaksikan retaknya hubungan Jokowi dan Prabowo? Rencanakan Jokowi, itu artinya Jokowi yang presiden Sementara Prabowo memerlukan legasi juga bahwa dia harus dilukkan atau diingat oleh sejarah sebagai seorang presiden yang memberi makan Rp450 triliun setiap tahun pada masyarakat kecil terutama anak-anak SMA, para siswa kan Jadi kelihatannya Prabowo akan memberi ribuan lebih populis membiayai, APBN itu dipakai untuk membiayai makan siang gratis daripada membiayai kemewahan Jokowi di IKN Itu juga yang akan jadi titik konflik antara Prabowo dan Jokowi atau bahkan Jokowi dan Gibran Karena Gibran sudah dari pagi-pagi hari menyatakan tidak, IKN itu masih akan dilanjutkan Halo, kembali lagi dengan saya Indra Janiago di channel TV Jurnal Rocky Gerung ingin masuk dalam kabinet Prabowo-Subianto, Gibran kakabuming raka sebagai jaksa agung Hal itu diungkapkan Rocky seusai acara tambayan puisi dan ngaji kebangsaan di Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT Sabtu 30 Maret 2024 Awalnya, Rocky Gerung mengatakan dia tak akan mau jika diminta menjadi menteri di kabinet Prabowo Dia akan masuk kabinet jika dia sendiri yang menginginkannya Jadi kalau diminta Pak Prabowo untuk jadi menteri, saya akan bilang saya jangan diminta, saya menginginkan Kata Rocky, lantas Rocky kemudian menegaskan jika dirinya masuk dalam kabinet Prabowo-Subianto, Gibran kakabuming raka Dia ingin menjadi jaksa agung Kalau begitu saya jadi jaksa agung, tapi pasti gak akan dikasih imbuhnya Rocky juga memprediksi hubungan baik antara Presiden Jokowi-Dodo atau Jokowi dengan Prabowo menurutnya tak akan berlangsung lama Hubungan mereka akan retak disertai pertengkaran, terutama terkait ego politik masing-masing Menurut Rocky, pertengkaran antara Jokowi dengan Prabowo itu menyangkut keberlangsungan proyek Ibu Kota Nusantara Atau IKN yang bisa jadi terbentur dengan program makan siang gratis Karena seperti diketahui, dua program ini menyedot dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN yang sangat besar Lantas Jokowi tentu akan mendorong IKN untuk tetap berjalan Sementara Gerindra menginginkan program makan siang gratis agar cepat terrealisasi Artinya, ada pertengkaran antara Jokowi dan Prabowo dan tentunya pasti akan terjadi Kenapa? Karena APBN itu batas dari ambisi politik, ujar Rocky Ini berkaitan dengan ambisi politik yang diterjemahkan dalam APBN Saat ini pendapatan pada APBN mencapai 1.800 triliun rupiah Namun pengeluaran sudah mencapai 2.800 triliun rupiah Buat bikin IKN itu perlu uang 450 triliun rupiah Buat makan siang gratis 400 triliun rupiah Bayar utang 400 triliun rupiah Bayar bunga utang 500 triliun rupiah Totalnya 1.800 triliun rupiah Sedangkan 20% dari total itu harus dipakai untuk pendidikan Jadi bayangkan bagaimana mungkin secara makroekonomi Prabowo bisa membuat negeri ini makmur Kalau seluruh anggaran itu dipakai habis Pendapatan kita cuma 1.800 triliun rupiah Pengeluaran kita 2.800 triliun rupiah Terang dia Diberitakan juga bahwa mantan gubernur Bank Indonesia Tahun 1993 sampai 1998 Profesor Sudrajat Jiwandono Yang juga kakak ipar dari Pak Prabowo Memberikan pandangan terkait sejumlah program Yang akan dikerjakan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka Seperti Makan Siang Gratis Hingga pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara Sudrajat mengatakan program Makan Siang Gratis Adalah program yang penting untuk menyelesaikan masalah gizi di Indonesia Seperti stunting Saya kira iya Masalah stunting itu sesuatu yang benar-benar terjadi di masyarakat kita Dan kita tidak bisa memperbaikinya jika sudah terlambat Kata Sudrajat dalam program Rossi Kompas TV Kamis 28 Maret 2024 Seperti yang diketahui Makan Siang Gratis merupakan program unggulan dari Prabowo Gibran Nantinya program ini akan memberikan makan gratis Bagi lebih dari 80 juta masyarakat Indonesia Dan setiap tahunnya akan memakan dana sebesar 450 triliun rupiah Dengan dana yang cukup besar dan ada program lain yang dikerjakan Seperti IKN Nusantara Tentu akan membebani keuangan negara Lantas bagaimana kalau menurut Anda? PBB sampai kembali menyoroti tentang kecurangan pemilu di Indonesia Jokowi sudah dinilai buruk oleh Komite HAM PBB Karir politik Jokowi sampai disini Hal ini terlihat dari penyataan anggota Komite HAM Center for Civil and Political Rights CCPR PBB Bakriweli NDIA Ia menyatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo Terlibat mengkondisikan pemilu Sehingga mengakibatkan pemilu 2024 Berlangsung tidak netral Yang merusak aja jujur dan adil Sebagaimana ditentukan Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bakriweli NDIA Halo, kembali lagi dengan saya Endra Janiago di channel TV Jurnal Rilis Komite HAM PBB 28 Maret menegaskan Dugaan pemilu 2024 di Indonesia berlangsung curang Dugaan pemilu 2024 di Indonesia curang tersebut dilansir Komite HAM PBB Dalam merilis via portal osher.org pada 28 Maret lalu Diketahui rilisan Komite HAM PBB tersebut soal pemilu 2024 di Indonesia curang itu Diberi judul UN Human Rights Komite Publishes Findings on Child, Guyana, Indonesia, Namibia, Serbia, Somalia, and United Kingdom, South Britain, and Northern Ireland Komite HAM PBB menyebut dukaan curang itu dibuktikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Atau MK No. 90-PUU Strip Romawi 21-2023 yang merusak pemilihan umum atau pemilu 2024 di Indonesia Komite bahkan menyampaikan rasa kekhawatiran atas dugaan pengaruh kekuasaan telah terjadi dalam pelaksanaan pesta demokrasi pemilu 2024 Disebutkan, The Komite reflected concern over allegation of undue influence on the 2024 general election Along with a decision by the constitutional court lowering the minimum age of candidates to the advantage of the president's son Atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Komite mencerminkan kekhawatiran atas tuduhan adanya pengaruh yang tidak semestinya terhadap pemilu 2024 Seperti keputusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan usia minimum calon untuk menguntungkan putra presiden Komite HAM PBB menduga bahwa putusan Mahkamah Konstitusi atau MK No. 90 yang menurunkan usia minimum kandidat telah menguntungkan putra presiden Lantas tindakan MK itu juga dinilai sebagai bentuk kecurangan yang disampaikan Komite HAM PBB dalam bahasa yang cukup halus Komite juga merasa sangat terganggu dengan pelecehan, intimidasi, dan penahanan semenang-menang terhadap tokoh-tokoh oposisi Oleh karena itu, Komite HAM PBB mendesak Indonesia untuk memastikan pemilu yang bebas dan transparan Mendorong pluralisme politik yang sesungguhnya, serta menjamin independensi Komisi Pemilihan Umum atau KPU Komite HAM PBB juga meminta Indonesia melakukan revisi ketentuan hukum Memastikan pemilu, luber, jujur, dan adil dan mencegah pengaruh yang tak diperlukan dari pejabat tinggi Sebelumnya, memang sempat diberitakan mengenai isu ketidak netralan Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi Di pemilu 2024, telah sampai ke telinga para Komite Hak Asasi Manusia atau HAM PBB Hal itu terbukti dari dibahasnya isu soal pencalonan Gibranakabubing Raka sebagai cawapres Mesti dianggap melanggar konstitusi Sidang Komite Hak Asasi Manusia atau HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB atau ICCPR di Genewa, Swiss Selasa 12 Maret 2024, anggota Komite HAM PBB, CCPR, Besri Walin Diaye mempertanyakan netralitas Presiden Jokowi Dodo Dan pencalonan Gibranakabubing Raka Sidang Komite HAM itu diadiri perwakilan negara anggota CCPR termasuk Indonesia Dalam sesi tanya-jawab sidang tersebut, Diaye yang berasal dari Senegal Membahas soal jalannya pemilu 2024 dan dinamika politik di Indonesia Ia menanyakan beberapa hal termasuk soal keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengubah batas usia capres-cawapres Namun diketahui bahwa perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Atau Kemenlu Tritariat tidak menjawab pertanyaan itu, melainkan menjawab isu yang lain Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Terima kasih telah menonton!